Yes, Alhamdulillah kabar gembira mulai besok di tanggal 30 April 2024 hingga 10 Mei 2024 Fix 4 bantuan ini akan cair kembali lewat PT.Pos Indonesia dan Bank Himbara Nah jadi teman-teman semua ada penerima baru yang akan mendapatkan bantuan ini Dan ada penerima lama yang cair kembali Kira-kira bantuan apakah itu dan apakah teman-teman selaku para penerima dari keempat bantuan ini Nah maka dari itu teman-teman silahkan kalian bergabung di channel Nitas TV Dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Dan jangan lupa juga teman-teman share ke yang lainnya Untuk membagikan informasi ke teman-teman yang lainnya Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Apa kabarnya nih teman-teman Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimurahkan rezekinya ya Amin Nah teman-teman di video kali ini Aku bakal menginformasikan bahwasannya Alhamdulillah mulai besok Ada empat bantuan yang akan cair lewat PT POS dan yang akan cair lewat Bank Himbara Jadi teman-teman semua kalian tidak boleh ketinggalan khususnya pencairan melalui PT POS Karena untuk jadwal pencairannya ini ada batas maksimalnya Sehingga ketika teman-teman telat mencairkan bantuannya Maka bantuan tersebut akan kembali ke kas negara atau hangus Nah jadi teman-teman tidak terasa ini sudah di penghujung bulan April Memasuki di bulan Mei Jadi bagi teman-teman semua ada beberapa bantuan yang sudah cair pada bulan April ini Seperti bantuan BPNT Bantuan PKH Bantuan KIP Bantuan BLT Nanda Desa Bantuan Beras Dan masih banyak bantuan-bantuan lain Yang disalurkan oleh pemerintah kepada seluruh penerima baru Dan juga penerima lama Ada beberapa penerima baru yang sebelumnya belum pernah mendapatkan bansos Akhirnya di priode ini atau di tahun ini mendapatkan bansos Dan bagi teman-teman semua yang merupakan penerima lama Maka setiap priode akan dilakukan verifikasi ketidaklayakan Data-data penerima bansos tersebut Jika teman-teman masih dianggap layak Maka teman-teman akan mendapatkan kembali bansosnya Tetapi jika teman-teman dianggap tidak layak lagi Maka bansosnya akan dicabut dan dialihkan kepada penerima baru Seperti itu ya teman-teman Nah kita langsung masuk saja ke bantuan pertama Yang dicairkan lewat PT POS dan juga Bank Himbara Yaitu bantuan BPNT pada tahap ketiga Nah jadi bantuan BPNT tahap ketiga lewat PT POS dicairkan 3 bulan Dengan priode bulan April, Mei dan juga Juni sebesar Rp600.000 Dan BPNT lewat KKS dicairkan 1 bulan Dengan priode bulan April sebesar Rp200.000 Dan Alhamdulillah sudah ada beberapa daerah yang mencairkan bantuan ini Namun khususnya yang melakukan pencairan lewat PT POS Masih disalurkan secara bertahap hingga sampai saat ini Maka dari itu teman-teman silahkan kalian konfirmasikan Ke pendamping masing-masing untuk kapan jadwal pembagian Surat undangan di daerah teman-teman yang masih belum mendapatkan surat undangan Dan bagi KKSnya yang masih zong silahkan kalian cek nama ke teman-teman terlebih dahulu Lewat website cekbansos.kemensos.go.id Karena untuk bantuan BPNT lewat KKS semuanya sudah bisa mencairkan bantuannya Selanjutnya adalah bantuan PKH Nah teman-teman bantuan PKH juga dicairkan lewat PT POS dan juga lewat KKS Ada beberapa daerah yang melalui PT POS Indonesia Sudah bisa mencairkan bantuannya Namun memang ada beberapa daerah yang belum surat undangan kepada KPM Maka dari itu teman-teman semua silahkan ditanya ke pendamping PKH Untuk pencairan bantuan PKH tahap kedua lewat PT POS Indonesia pada periode bulan April, Mei, dan Juni Memang ada beberapa KPM PKH yang dicabut ke pesertaannya Karena dianggap tidak layak lagi sebagai penerima bantuan ini Dan Alhamdulillah besok akan mulai dicairkan lagi bagi yang masih belum cair bantuan PKHnya Selanjutnya adalah bantuan KIP atau Kartu Indonesia Pintar Nah bantuan ini khusus dicairkan lewat Bank Himbara saja teman-teman Yaitu Bank BRI, BNI, dan juga BSI ya teman-teman Dan Bank Himbara lainnya Jadi teman-teman semua untuk bantuan KIP ini Alhamdulillah Mulai dari awal bulan April sampai sekarang masih terus disalurkan kepada setiap penerima Jadi cek nama kalian pada website pip.camdikbud.go.id Karena mulai besok pun sudah ada lagi yang terisi bantuan KIP di masing-masing rekeningnya Nah yang belum memiliki rekening padahal ia penerima silahkan lakukan aktifasi rekening Dengan cara konfirmasi ke pihak sekolah dan nanti pihak sekolah akan memberikan surat Dan surat itu teman-teman bawa ke Bank Penyalur setelah itu silahkan lakukan aktifasi rekening Dan teman-teman boleh mencairkan bantuan KIPnya oke Nah selanjutnya adalah bantuan beras 10 kg Nah Alhamdulillah bantuan beras 10 kg pada tahap keempat sudah cair ke masing-masing penerima Sampai sekarang terus masih disalurkan Jadi teman-teman selaku para penerima silahkan teman-teman tunggu saja Karena masih memang beberapa para KPM yang mencairkan bantuan beras 10 kg ini lewat PT POS Indonesia Dan mulai besok akan disusul kepada pencairan bantuan beras 10 kg ini di daerah-daerah berikutnya oke Nah selama kalian memiliki surat undangan yang berisikan 6 barcode Maka kalian adalah penerimanya hingga bulan Juni 2024 nanti Nah jadi semoga ini bermanfaat itulah dia 4 bantuan yang dicairkan lewat PT POS dan juga KKS Mulai besok 30 April 2024 hingga 10 Mei 2024 Jadi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih 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 Terima kasih